Intro Kita lanjutkan sambutan wakil wisudawan oleh Sonia Sealtil Putirulan, STRP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang terhormat, Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Wali Kota Kupang, Ketua dan Anggota Senat, Yang kami hormati, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Wakil Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi, Bapak Ibu Dosen, Teknisi, TAF dan seluruh sifitas akademika di lingkungan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Yang kami cintai, Orang tua, Wali Wisudawan dan Wisudawati, Tamu Undangan dan Yang saya kasihi teman-teman seperjuangan Wisudawan dan Wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas perkenanannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan prosesi Wisudawati Sarjana Terapan Angkatan ke-18 dan Ahli Madya Angkatan ke-38 priode Oktober 2022. Perkenalkan, saya Sonia Sialtial Putirulan. Izinkanlah saya menyampaikan kesan dan pesan sebagai wakil perwakilan dari teman-teman Wisudawan dan Wisudawati. Orang tua saya mengatakan bahwa mereka sangat bangga kepada saya. Saya rasa demikian juga dengan teman-teman. Lihatlah, wajah-wajah rupawan dan memenawan memenuhi tempat ini. Mengisyaratkan sukacita yang begitu besar dan tak terbendung sehingga terpancar melalui raut wajah kita semua. Tentunya untuk berada pada momen ini bukanlah hal yang mudah. Namun melalui serangkaian proses yang panjang. Mari sejenak kita mengenang kembali masa-masa di mana kita memasuki dunia perkuliahan dan mulai beradaptasi dengan tugas dan laporan-laporan yang begitu menumpuk. Waktu terus bergulir dan menghantarkan kita pada fase tersulit. Dan saya rasa sebagian besar dari teman-teman akan menyetujui bahwa saya mengatakan ini adalah fase tersulit. yaitu mengerjakan tugas akhir masing-masing. Rasanya baru kemarin kita menenteng map dengan beragam warna. Berjalan, bahkan berlarian mengejar dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan duduk dengan wajah lesu menunggu dosen di depan ruangannya. Kita semua telah berusaha dan berproses sebaik mungkin yang kita bisa. Sehingga hari ini kita dapat menikmati buah dari proses tersebut. Pada akhirnya kita dapat merenungkan dan menyadari bahwa hasil merupakan sebuah bonus dan proseslah yang membentuk karakter dan mendewasakan kita. Dan sebentar lagi kita akan secara resmi dikukuhkan dan menyandang gelar sarjana. Namun kami menyadari bahwa untuk memperoleh dan menyandang gelar sarjana kami tidak terlepas dari jasa orang-orang luar biasa yang senantiasa mendukung kami. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan jajarannya kepada pimpinan ketua jurusan dan ketua program studi para staff, teknisi dan seluruh sifitas akademik Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang telah memberikan ilmu baik dalam forum kelas maupun di luar kelas. Selain itu juga selalu mengarahkan memotivasi dan membimbing kami sampai dengan saat ini. Mungkin kami tidak dapat membalas budi baik Bapak Ibu sekalian namun satu hal yang bisa kami pastikan bahwa bekal ilmu yang kami peroleh akan kami gunakan sebaik mungkin sehingga selepas dari kampus politani tercinta ini kami akan menjadi pionir-pionir agen pembawa perubahan di tengah masyarakat. Kedepannya kami mengharapkan kiranya kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang dapat terus berkarya dan berkembang menjadi luar biasa agar terus melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang kompeten di bidangnya. Kepada kedua orang tua yang kami cintai kami ingin mengucapkan terima kasih atas setiap tunas-tunas doa yang dipanjatkan tanpa jemuh setiap usaha dan jerih payah untuk menghasilkan rupiah demi menyekolahkan kami agar dapat meraih gelar serjana ini. kami tidak pernah tahu bagaimana lelahnya kalian berjuang dan bekerja untuk menyekolahkan kami. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membalas kebaikan kalian. Namun pada kesempatan ini kami ingin mempersembahkan toga dan gelar serjana kami kepada kalian. dan bagi teman-teman wisudawan dan wisudawati yang berbahagia saya ingin mengucapkan selamat selamat karena telah berhasil menjadi pemenang. Pemenang bukanlah mereka yang menjadi paling pertama namun pemenang adalah mereka yang berusaha berkomitmen dan berproses menyelesaikan pertandingan dengan baik hingga sampai pada garis finis. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.